Ma'amun bantah telah melakukan pelecehan seksual. Anas Ma'amun balik melaporkan Wewe atas pencemaran nama baik dan fitnah. Dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual, Gubernur Riau Anas Ma'amun membantah tuduhan. Anas berkilah tidak melakukan tindakan asusila terhadap Wewe, yang merupakan anak seorang tokoh masyarakat di Riau. Tegas saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Tidak ada. Sebab kami di rumah itu dia paling banyak bertanggung, mungkin paling tinggi 12 menit. Naik ke atas purang dan saksi banyak. Tidak ada. Mungkin kalau saya bicara sendiri saja mengatakan tidak, mungkin orang tak percaya. Saksikan saja. Boleh dipanggil saksi. Sebagai gantinya, Anas Ma'amun melaporkan Wewe ke Bares Krim Polri. Anas juga menyatakan siap mundur dari jabatannya bila terbukti melakukan pelecehan seksual. Jumat 5 September lalu, Wewe mendatangi Bares Krim Polri untuk melengkapi berkas acara perkara atas kasus pelecehan yang dialaminya. Dalam lapangnya di Bares Krim Polri, Wewe mengaku dilecehkan oleh Anas Ma'amun saat dirinya mendatangi rumah Gubernur Riau tersebut untuk meminta tanda tangan. Ken Lintang Wahyu Krishna melaporkan untuk NET.